Intro Pemerintah Kabupaten Tuban tampak menunjukkan komitmennya untuk membangun jembatan gelendeng yang berada di Desa Simo, Kecamatan Soko Kamis 2 Maret 2023 Jembatan penghubung Tuban Bojonegoro itu diketahui mengalami keretakan konstruksi pada awal November 2020 Kini, hanya bisa dilalui kendaraan roda 2 sedangkan untuk roda 4 harus lewat jalur alternatif Bupati Tuban Aditya Halindra Paritski mengatakan pembangunan jembatan gelendeng akan dikerjakan tahun ini Pemerintah Kabupaten Tuban mengalokasikan dana dari APBD 2023 senilai Rp30-35 miliar untuk pembangunan jembatan yang melintasi Sungai Bengawan Solo tersebut Pria yang juga sebagai Ketua DPD Golkar Tuban itu menyatakan pembangunan jembatan tersebut akan mendapatkan pengawalan ketat Pengawasan pembangunan akan melibatkan tim ahli, akademisi, dan pihak berwenang lainnya Sehingga jembatan diharapkan selesai tepat waktu dan mempunyai kualitas yang baik Ia berharap masyarakat bersabar karena proses pembangunan jembatan gelendeng ini memerlukan waktu kurang lebih sekitar 10-12 bulan Pihaknya berkomitmen pembangunan di Kabupaten Tuban berkualitas baik tahan lama dan sesuai peraturan yang berlaku Jika urusan dengan provinsi dan pusat serta administrasi selesai akan segera dilanjutkan konstruksinya Terima kasih telah menonton!